Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi Kali ini Ibu akan membahas materi biologi kelas 10 Tentang Kingdom Animalia khususnya tentang Echinodermata Sebelum kita belajar Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe, dan tekan loncengnya Agar kalian selalu dapat notifikasi dari Ibu mengenai video-video pembelajaran biologi Karakteristik dari Kingdom Animalia khususnya film Echinodermata adalah sebagai berikut Echinos berarti landak atau duri, derma berarti kulit Jadi, untuk hewan Echinodermata adalah hewan yang berkulit duri Tubuhnya bilateral simetri pada saat larva dan radial simetri pada saat dewasa Habitatnya di pantai hingga dasar laut dengan kedalaman 6000 meter Bersifat triploblastik selomata Artinya, memiliki 3 lapisan embryonal pada saat embryo dan memiliki rongga tubuh yang sebenarnya Ukuran tubuhnya bervariasi Bentuk tubuh ada yang seperti bintang, bulat seperti bola, pipih, bundar, gulat memanjang, dan ada yang seperti tumbuhan Tidak mempunyai kepala Tubuh tersusun atas sumbu oral, aboral Daya regenerasi yang tinggi Memiliki sistem saluran air atau sistem ambulakla Dengan kaki tabung yang berfungsi merayap, berpegangan pada subtrat, dan memangsa-mangsanya Sistem pencernaan lengkap Terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus Bernafas dengan ingsang kulit Sistem sarap berupa cincin sarap berbentuk segi lima yang terletak di sekitar mulut Reproduksi dengan cara aseksual dan seksual Dengan cara aseksual, dengan pembelahan, dan dengan cara seksual Pembuahannya terjadi secara eksternal Struktur tubuh dari bintang laut Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut Bintang laut terdiri dari lima lengan Dengan sistem pencernaan yang lengkap Terdiri dari mulut Yang berada di sisi oral Esofagus, lambung, usus, dan anus Yang berada di sisi abora Pada bintang laut ini memiliki sepasang gonad di setiap lengannya Dan bintang laut ini memiliki sistem amburakral Sistem amburakral Sistem amburakral ini merupakan sistem bergerak, bernafas, dan untuk memegang mangsanya Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut Pada sistem ini terdiri dari Mandreporit Mandreporit merupakan lubang tempat masuknya air dari luar tubuh Letaknya pada sisi aboral Kemudian adalah stone canal atau saluran batu Saluran ini merupakan saluran penghubung antara mandreporit dan saluran cincin atau ringkanal Saluran cincin atau ringkanal merupakan saluran melingkar yang mengakses ke semua lengan Dari saluran cincin ini kita lihat radial canal Radial canal merupakan saluran yang berasal dari saluran cincin meluas ke seluruh lengan Dari satu saluran cincin berpencar ke tentakel masing-masing Lateral canal Berupakan saluran yang berasal dari radial canal yang mengalirkan airnya ke ampula Ampula ini merupakan wadah yang menyerupai balon yang elastis Jika berisi air akan membentuk tonjolan kaki yang berbentuk tabung Dan yang terakhir adalah tube fit atau kaki tabung Kaki tabung ini akan terbentuk karena adanya tekanan air dari ampula Klasifikasi dari Echinodermata Terbagi menjadi lima kelas Yang pertama adalah Asterioidea Contohnya bintang laut Yang kedua adalah Ophiurioidea Contohnya bintang ular laut Yang ketiga adalah Echinoidea Contohnya bulu babi Berikutnya adalah Krinoidea Contohnya lilia laut Dan Holoturoidea Contohnya mentimun laut Asterioidea memiliki karakteristik sebagai berikut Hewan ini dikenal dengan bintang laut Karena bentuk tubuh seperti bintang pentamet Dengan lima buah lengan Pada setiap ujung lengan Terdapat alat sensor Yang bentuknya menyerupai tentakel Dengan bintik mata pada ujungnya Permukaan tubuh terdapat duri-duri Papula, inksang kulit, dan pedisellaria Bintik mata mengandung pigment merah Yang peka terhadap cahaya Lekukan ambu rakral terbuka Yang didalamnya terdapat kaki tabung Yang dilengkapi oleh sakker atau penghisap Reproduksi secara aseksual dan seksual Secara aseksual dengan pembelahan visi Yang diawali dengan penyekatan tubuh Pada bagian pisin pusat Kemudian tiap bagian tubuh Memisah dan berregenerasi Menjadi individu yang lengkap Secara seksual Yaitu dengan fertilisasi eksternal Contohnya Asterian forbesi Linkia Species Dan Astropectan species Yang kedua adalah Obhiroidea Memiliki ciri permukaan oral dan aboralnya jelas Memiliki lima lengan yang ramping, halus, atau berduri Tidak memiliki lekuk ambu rakral Tubuh pipih Dengan disku sentral Bersegi lima atau bulat Tidak memiliki anus dan usus Madreporid terdapat pada permukaan oral Habitat di antara Habitatnya di antara batu-batu karang Di air laut Sistem pernafasan Menggunakan lima pasang kantong udara kecil Dan terletak di sekitar celah mulut Contohnya Obhiwira Atau bintang ular laut Echinoidea Tubuhnya dipenuhi duri Dari jad kapur Tidak mempunyai lengan Pediseleria bertangkai Mempunyai tiga jepit Mulut terletak pada pusat permukaan oral Tersusun dalam bentuk ring Anus terletak di kutub aboral Alat reproduksinya sudah terpisah Memiliki otot untuk pergerakan Kaki tabung keluar dari lubang-lubang Dari lempeng-lempeng ambu rakral Untuk pergerakan Bentuknya kasar Contohnya si ursin Dan lempeng tipis Contohnya adalah sandolar Yang keempat adalah krinoidea Memiliki ciri Bentuk tubuh seperti tumbuhan Ada yang bertangkai Ada yang tidak Krinoidea yang bertangkai Tidak dapat bergerak Dan mulut terarah ke atas Krinoidea yang tidak bertangkai Bergerak bebas di laut Tubuh menyerupai bunga lili Tidak mempunyai duri Kulit tersusun atas jat kitin Mempunyai mulut dan anus Yang terletak pada permukaan atas Contohnya rilia laut Yang kelima adalah holotureidea Dengan ciri Tubuhnya lunak simetri bilateral Bentuk memanjang seperti mentimun Mulut dikelilingi oleh tentakel Mulut terletak di bagian anterior Dan anus di bagian posterior Kaki tabung untuk pergerakan Holotureidea memiliki sistem saluran air lengkap Tetapi bukan air laut yang keluar masuk madreporid Melainkan cairan rongga tubuh Holotureidea bernafas dengan alat pernafasan Yang disebut dengan pohon pernafasan Dan seluruh permukaan tubuh Holotureidea aktif mencari makan di malam hari Berupa plankton dan sisa-sisa bahan organik Contohnya kukurma spesies Dan holotureia edulis Peranan hewan echinodermata Peranan yang menguntungkan Yang pertama sebagai makanan Telur landak laut Dan keripik mentimun laut Yang kedua berperan sebagai pembersih pantai Sisa makanan dan sampah pantai Yang mengandung bahan organik Merupakan bahan makanan bagi echinodermata Yang ketiga bintang laut Banyak digunakan untuk hiasan Sedangkan peranan yang merugikan Di antaranya adalah Bintang laut sering dianggap merugikan Oleh pembudidaya tiramutiara dan kerang laut Karena merupakan predator hewan-hewan budidaya tersebut Bulu babi dan landak laut Bisa sangat merugikan turis Yang ingin menikmati olahraga air Karena duri bulu babi dan landak laut Yang beracun bisa menyebabkan kematian Jika tidak ditangani secara tepat Dan cepat Demikianlah pembahasan Biologi yang bisa ibu berikan Semoga bermanfaat Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!